Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat onde-onde dari tepung ketan hitam hasilnya ini onde-ondenya kopong dengan tekstur kulit yang sangat empuk meskipun sudah dingin cocok sekali untuk ide jualan dan isian snack box nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai siapkan wadah dan masukkan 200 gram tepung ketan putih 100 gram tepung ketan hitam 50 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh baking powder double acting 1 saset vanili bubuk aduk sebentar supaya bahan kering dapat bercampur saya siapkan 250 ml air hangat dan ini akan saya gunakan secukupnya saja untuk membuat adonan sampai menghasilkan adonan yang kalis di tangan dan mudah dipuluh masukkan air hangat secara bertahap sambil diaduk-aduk dan untuk pembuatan undi-undi ketan hitam ini teman-teman ya penggunaan tepung antara tepung ketan hitam dan tepung ketan putih perbandingannya adalah 1 bagian tepung ketan hitam dan 2 bagian tepung ketan putih kita tidak bisa menggunakan tepung ketan hitam 100% atau murni karena jika nanti menggunakan 100% tepung ketan hitam maka undi-undi yang dihasilkan ketika digoreng sangat sulit undi-undi rawan pecah dan hasilnya juga sangat keras artinya tekstur undi-undi yang dihasilkan nantinya sangat keras masukkan kentang kukus yang sudah dihaluskan untuk kentang kukus ini beratnya adalah 100 gram setelah kentang dikukus dan dikupas dan untuk memudahkan menyampur bahan ini nanti saya lanjutkan mengulain dengan menggunakan tangan pastikan tangan yang kita gunakan betul-betul bersih kembali lagi ke perbandingan tepung ketan hitam dan tepung ketan putih yang kita gunakan untuk membuat adonan jika tadi ketika menggunakan 100% tepung ketan hitam hasilnya undi-undi ketika dingin sangat keras dan sulit di dalam menggorengnya karena pecah-pecah maka ketika kita menggunakan tepung ketan hitam dengan tepung ketan putih perbandingannya 1 banding 1 hasilnya juga kurang memuaskan ketika digoreng undi-undi dapat mulus tetapi hasilnya ketika dingin kue undi-undi juga sangat keras maka untuk itu kita menggunakan perbandingan tepung ketan hitam dan tepung ketan putih ada 1 banding 2 1 bagian tepung ketan hitam dan 2 bagian tepung ketan putih nah disini saya tadi menggunakan 100 gram tepung ketan hitam dan 200 gram tepung ketan putih dan dengan menggunakan perbandingan ini maka nantinya undi-undi yang dihasilkan hasilnya sangat bagus meskipun sudah dingin dia akan memiliki tektur yang sangat empuk dan ketika digoreng dia juga tidak mudah meletus dan sekarang adonan sudah kalis di tangan dan mudah dipulung atau mudah dibentuk kita hentikan untuk mengulennya untuk menghasilkan undi-undi yang besarnya sama maka untuk adonan kulit saya timbang disini saya timbang kurang lebih 30 gram menyesuaikan adonan isian yang sudah saya buat yaitu untuk isiannya ini saya sudah siapkan masing-masing butiran isian adalah 20 gram untuk variasi perbandingan pembuatan adonan kulit dan adonan isi sudah saya tuliskan di kolom deskripsi silahkan jika teman-teman berminat untuk mengeceknya selanjutnya adonan kulit yang saya timbang akan saya isi dan ini adalah isiannya ini satu butirnya beratnya 20 gram resep dan cara membuat isian ini teman-teman bisa menyimak video saya yang telah saya share beberapa waktu yang lalu linknya saya tuliskan di kolom deskripsi ambil satu butir adonan kemudian kita pipihkan untuk memimpikan ini teman-teman ya bagian tepi lebih tepis dibandingkan bagian tengah sehingga nanti kalau sudah diisi dan dibulatkan semua kulit akan tebalnya merata di seluruh bagian tips berikutnya supaya unde-unde tidak pecah ketika digoreng maka ketika kita membulatkan ini pastikan bahwa permukaan kulitnya mulus tidak ada celah ataupun retakan karena ketika kita memulung ini menghaluskan bulatan ini ada celah atau retakan itu akan memicu unde-unde akan pecah atau meletus ketika digoreng nah setelah dipastikan unde-unde sudah mulus maka kita balur dengan wijen ini tidak usah dibasahi dengan air atau dicelupkan ke dalam air karena kondisi kulit masih lembar dan basah sehingga langsung kita balur dengan wijen wijen pun akan menempel dengan sempurna pada kulitnya sedikit kita tekan-tekan supaya wijen dapat menempel dengan kuat dan inilah hasilnya wijen menempel sempurna pada kulit unde-unde sudah selesai diisi dan sekarang kita tinggal menggorengnya untuk awal penggorengan minyak yang kita gunakan dalam kondisi hangat tidak terlalu panas goreng dengan api kecil sampai minyaknya memanas dan unde-unde siap untuk mengembang baru kita pindah api ke sedang dan ini minyak mulai panas unde-unde juga siap untuk mengembang kita besarkan apinya ke kondisi sedang kemudian kita lanjutkan menggoreng sambil diaduk-aduk dengan api sedang sampai unde-unde berubah warna dan matang menggoreng dengan diaduk-aduk dengan tujuan supaya unde-unde bisa bulat sempurna dan tips ketika menggoreng unde-unde ini adalah ketika unde-unde sudah berwarna kecoklatan atau sudah berubah warna yang menandakan unde-unde sudah matang jangan langsung diangkat kita goreng lagi sambil diaduk dengan api kecil sampai kulitnya betul-betul kokoh karena jika kita tergesa-gesa mengangkatnya akibatnya adalah unde-unde ketika dingin maka bentuknya tidak bisa bulat kokoh tetapi penyok oleh sebab itu kita tunggu beberapa saat seperti yang saya katakan kurang lebih 3 menit sambil diaduk setelah kulitnya betul-betul kokoh matikan api dan kita angkat unde-unde tiriskan unde-unde pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas bersih yang dapat menyerap minyak dinginkan unde-unde dengan posisi berjajar tidak ditumpuk supaya bentuk unde-unde tetap bulat tidak penyok ketika dingin dan sekarang kita lihat hasil gorengannya teman-teman ya ini hasil gorengannya dapat mengembang sempurna hampir 2 kali lipat dari unde-unde yang belum digoreng dan inilah hasilnya unde-unde kopong dengan bentuk bulat kokoh meskipun sudah dingin dan ketika dibuka seperti ini terasa kulitnya sangat empuk tidak ulet maupun tidak keras rasanya teman-teman ini juga enak teksturnya sangat empuk ini bisa bertahan empuk seharian bahkan keesokan harinya pun masih empuk terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati